Apa saja ciri-ciri seorang wanita disihir oleh penyihir? Ada beberapa ciri. Yang pertama, secara fisik biasanya sering sakit di kepala, sering sakit di wajah, sering sesak di dada, sering sakit di perut, sering sakit di rahim, sering sakit di pundak belakang, dan sering sakit di bagian pinggang. Ini secara fisik. Atau kemudian selalu sakit-sakitan yang kalau dibawa ke dokter, dokter nggak tahu sakitnya apa. Yang kedua, dari sisi mimpi, biasanya seorang wanita yang terkena gangguan sihir, mimpinya selalu mimpi buruk, mimpi yang menakutkan. Jumpa dengan binatang, jumpa dikejar-kejar ular, dikejar-kejar anjing hitam, dikejar-kejar serigala, dan binatang-binatang yang lainnya. Selalu mimpi jatuh dari ketinggian, selalu mimpi tenggelam, mimpi hal-hal yang menakutkan, mimpi hal-hal yang aneh. Yang ketiga, secara emosi biasanya, seorang wanita yang terkena sihir oleh penyihir, biasanya emosinya tidak stabil. Gampang marah, gampang tertekan, gampang depresi, stres berlebihan. Jika ada pada diri Anda, semua ciri-ciri yang saya sampaikan, maka itu menunjukkan Anda terkena gangguan sihir. Maka, Anda harus melakukan rukiah mandiri. Bagaimana cara rukiah mandirinya? Lihat di biografi saya, ada link pelatihan rukiah mandiri bersama saya. Barakallah fiikum. Terima kasih.